Jangan lupa like, share, dan subscribe Keluar dari mana Ini kan fase-fase kan ya Pintu-pintu, baik, mari kita Ulas sedikit, tadi saya Sampaikan begini Kalau kita dekat Dengan seseorang, sudah Akrab, intim, apa namanya Ada Intimitas, ada al-uns Kira-kira Orang yang kita ajak bicara yang sudah Dekat ini Sering curhat gak pada kita Dia sering sampaikan gak rahasia-rahasianya Jawab, kok gak terlalu Cerdas kalian, jawab, sering ya Apalagi kalau kita dekat dengan Quran, Quran akan sampaikan Keluarkan, ungkapkan rahasia-rahasianya pada Kita, pun kalau kita dekat dengan Tuhan, ini Rahasianya apa, Allah akan ungkapkan Maka Di redaksi yang lain Jadi begini saudara Kalau anda ingin bicara dengan Tuhan, berdo'alah Tapi kalau ingin Tuhan berbicara kepada anda Bacalah Quran, di Quran kan ada Mana Margonu, maaf ya Ya ayuhal kafirun, ya kan Kemudian Ya ayuhal munafikun, itu kan Tuhan Berkata-kata, bercakap-cakap Ya ayuhan nabi, ya ayuh, apa Kuliah, apa Ya ayuhal adzina amanu Kan ada ustad kutiba itu loh Kutiba alaikumusiam, kutiba Jadi sehari kalau di bulan puasa Dia sampaikan dalil itu tujuh kali Kutiba alaikumusiam Sampai-sampai dia dipanggil Pak Kutiba Karena kutiba to yang dibaca itu Belum tahu ayat yang lain, gak apa-apa Itu satu ayat sudah keren lah Baik Jadi Begitu kita dekat dengan Quran Quran akan ungkapkan rahasia-rahasianya Kepada kita Nah sekarang Mari kita memasuki Quran Mari kita memasuki Keindonesiaan Mari kita memasuki Inner journey Kedalam diri kita Orang belum tahu Rahasia-rahasia yang terkandung Dalam falsafah Pancasila Kenapa? Dia belum masuk ke Pancasila Belum kenal Gak tahu rahasia-rahasianya Belum kenal Quran Belum tahu rahasia-rahasia Quran Seperti kata siapa? Imam Ali Zainal Abidin Ya kan? Quran itu untuk orang awam Ibarot Dia teks saja Diksi saja Untuk orang yang lebih tinggi Ia isyarat Indiksi Konteks Nanti yang lebih tinggi lagi Lato'if Ia software Kejujuran Ini software Harus anda install Baru anda paham jujur itu apa Kalau teknik sipil Arsitektur Ada kuliahnya Sampai S3 mungkin Kalau kejujuran Dari lahir sampai mati Bahkan sebelum lahir Maka saya Saya pribadi ya Di dalam buku Kontom Gergaji Saya sebutkan Saya orang yang tidak pernah Mengandalkan sekolah Kenapa? Pendidikan yang primer Itu pendidikan di orang tua Bukan di sekolah Sekolah itu sekunder Tersier Yang bentuk kejujuran Sekolah atau bukan Orang tua Seperti Bunda Nabi Isa Ibunya orang yang concern Ada lagi Ibunya macam neraka Tempat kembalinya Neraka yang menyala-nyala Itu kan ibu dalam arti Makna yang kembali Ulang ke rumah Maknya marah-marah Kadang marah dengan bapaknya Entah mak dengan anak Itu rebutan apa Begitulah ya Malam hari Anaknya merengek-rengek Pagi hari Bapaknya yang merengek-rengek Macem-macem lah ya Sampai maknya tersiksa itu Nah itu banyak Kasus terjadi Terutama Pak Herli Sudah sangat tahu hal ini Begitulah kalau kita Dekat dengan Quran Nah sekarang juga keluar Kalau kita masuk Kedalam sholat Kita masuk Kedalam sholat ini Keluarnya Dapat apa dari sholat Masa setelah sholat ini Mencacimaki Jangan lupa ya Semua ibadah Bahkan syahadat Sholat zakat puasa Haji mu'amalat Ini ada dua dimensi Ketuhanan dan kemanusiaan Pertanyaan sederhana Bisakah kita Agama tujuannya apa Membuat Tuhan senang Ya kan Menikah juga Membuat istri atau suami senang Tujuannya membuat Allah senang juga Ridho kan Bisakah Anda membuat Allah ridho Dengan cara menyakiti Sesama umat manusia Bisakah Anda beragama Dengan baik Tapi mencederai negara Anda Tidak bisa Maka jujur pun Ada dalam konsep Beragama dan bernegara Nah itu dia Jadi pintu masuk ini Dalam segala bidang Masuk ke Quran Kan Quran dikatakan Di ayat berikutnya kan Allah tidak menurunkan Quran Kecuali Sifat Obat Logikanya berarti kita sakit Warahmah Dan logikanya berarti kita ini Sering berantem Sering tukaran Dan tidak akan bertambah Orang yang zolim itu Kecuali kerugian Semata-mata Baik Di hadis yang lain Kita masuk Quran Misalnya Di hadis yang lain Dikatakan begini Quran ini seperti hidangan Hadis ini Hidangan yang besar Kita semua diundang Untuk memasuki hidangan itu Mungkin Anda pernah membaca Salah satu cerpen saya Judulnya dalam pesta cahaya Itu diilami dari hadis itu Ilmuwan gitu loh Orang cerpen Tidak sembarangan ya kan Nah Al-Quran ini hidangan Kan ada surat Al-Ma'idah kan Ini cocok Seneng banget Mu'id hari Hidangan Hidangan ya Ini rampasan perang Hidangan Kita diundang semua Kira-kira Sudah diundang Tidak datang rugi gak Begitu datang Tidak mencicipi makanannya Itu lebih rugi lagi Apalagi datang Mencicipi makanan yang rugi Dia sakit gigi Dia tidak bisa rasakan nikmatnya itu Saya katakan begini Ini hidangan ya Saya betul-betul makan Ada saudara mertua lewat Pak Herli ya Ketahuan Saya belum husuk makan ini Masuk Masuk ke dalam Quran Belum terlalu asik masuk gitu Kemudian Level-level husuk yang lebih tinggi Masuk ke dalam Quran Maupun ke dalam sholat Saya sungguh-sungguh Menikmati pameran Hidangan Lukisan ini Menikmati sekali Sampai-sampai Orang menepuk Bunda saya Saya tidak tahu Begitulah nikmatnya Kalau sudah kenal Dengan Al-Quran Mengenal Tuhan Makanya tadi Kejujuran yang paling tinggi Kejujuran teologis Ya kan Alladzi Bagaimana Dia yang datang Dengan membawa Kejujuran Kebenaran Nabi Muhammad ya Membawa Quran dan Islam Dan membenarkannya Maka mereka lah Orang-orang yang bertakwa Itu kalau sudah tingkat tinggi Baca Quran Atau sholat Dicabut Panahnya itu loh Sampai tidak Sampai tidak terasa Itu orang-orang yang Siddiqin Itu dia Baik Yang lain Yang lain Kita juga bisa Bisa mendapati Bahwa Kan Dalam sebuah hadis Kita suruh Membiasakan Iyakum Bagaimana itu Ayo kamu Biasakanlah Kamu berbuat jujur Bagaimana itu Biasakanlah Olehmu Sebisa mungkin Upayakanlah Untuk jujur Karena ia Dekat dengan kebaikan Dan kebaikan Dekat dengan surga Ini Mengindikasikan Sampai nanti Allah mencatat Menstempel Memberi predikat Kepada kita Sebagai Siddiqin Orang-orang yang Konsen Orang-orang yang Jujur Muhajirin Itu di Quran Gelarnya Ula'ikahmus Sojikun Di surat Al-Hasr Ayat 10 ya Ayat 8 Maaf 28 Surat Al-Hasr itu Setelah surat Al-Hasr Ini surat Favoritnya Ustadz Yani Surat Al-Mumtahanah Perempuan-perempuan Yang diuji Di surat Al-Hasr Ayat 8 Begini Mereka Muhajirin ini Meninggalkan Kampung halamannya Harta bendanya Keluarganya Tujuannya satu Berharap Fadilah dari Tuhan Yang kedua Yang surat Membela Tuhan Dan Nabinya Dengan cara Begini Ngaji di NU Online ini ya Kalau itu bisa Maka kita Kita adalah Orang-orang yang Consen Orang yang Jujur Tadi Nah Nah Oleh karena itu Begini Penting bagi kita Kalau setiap Kita membaca Quran Maka bacalah Quran Seolah-olah Ia turun Kepada kita Sekarang Saya ulangi Kalau membaca Quran Bacalah Quran Seolah-olah Ia turun Kepada kita Sekarang Bukan 14 Tengah abad Yang lalu Maka betul Pernyataan Rahman Seorang intelektual Dari Pakistan Salah satu Muridnya di Indonesia Banyak Buya Shafi'i Kemudian Nur Halis Majid Cak Nur Banyak lagi Banyak ya Yang mengulas Tentang Rahman Ini Wilfred Kenchwell Smith Itu kemudian Rudolf N. Bella Banyak lagi lah Tokoh-tokoh Nanti saya dibilang Liberal Kalau tahu Itu bacaan saya Sudah lama Bacaan saya Begitu-begitu Dan santai saja Itu Mazhab Chicago Dikatakan begini Saking alimnya Rahman ini Kepada teks Arab Sampai-sampai Kalau Anda Membacakan Satu baris Atau dua baris Saja Rahman itu Segera tahu Fazlur Rahman itu Yang nulis Filsafat Profeti Soal ada Pemikirannya Yang Anda tidak cocok Itu soal lain Tapi alim sekali Dalam teks Arab Begitu Anda Membaca Satu baris Atau dua baris Rahman itu tahu Ini ada di kitab ini Saking alimnya Kepada teks Arab Yang mengkritik Rahman Biasanya Nggak bisa Baca kitab kuning Itu dia Yang mengkritik Siapa Gus Mus Habib Lutfi Profesor Kureh Sihab Yang mengkritik Gus Dur Dan GIAI NU Biasanya Nggak bisa Baca kitab kuning Hafal hadis Cuma dua Itu pun dari kalender Dari almana Hafal ayat Cuma dua Dan dia Cuma hafal doa Sebelum tidur Itu saja Saya sarankan Minum susu dan Cuci kaki Sebelumnya Baik Kita ulas sedikit lagi Nah Karena kita Memasuk Masuk ke dalam Kur'an Atau ke dalam Solat Kedalam Bahrul Biharul Uluhiyah Samudera Ketuhanan Kita berenang Di lautan makna Seharusnya Jasmani Dan rohani kita Bertambah sehat Mekhraja sidikinnya Betul nggak Kita kan masuk Kesini kan Ini tadi Kita maknai Kur'an Biharul Tauhid Lautan makna Lautan tauhid Lautan ma'rifat Dan seterusnya Seharusnya Kita keluarnya Baik Jangan-jangan Kita masuk Kedalam pesta Kok tidak ikut Makan Padahal diundang Kok tidak datang Padahal sudah Diundang oleh Allah itu Dalam pesta cahaya Bernama Kur'an Pesta Kur'ani Tadi itu ya Atau Bahkan yang datang pun Kenapa tidak ikut Mencicipi hidangan Begitu di luar Nanti terjadi Huruhara Terjadi fitnah Tadi Cobaan-cobaan Karena banyak ya Kalau sedikit Cobain itu Karena banyak sekali Lalu kita salahkan Ini Kur'an Tidak cocok dengan Kehidupan Ini Kur'an Tidak lagi sesuai Padahal dia kurang Belum makan Belum mencicipi Dan bahkan Belum akrab Begitu pula Kepada Tuhan Makanya Tuhan Maha Pencemburu Bagaimana itu Tuhan Dan Allah tidak Dan Allah tidak Menjadikan Dua buah hati Dalam rongga dada manusia Kenapa Dia Maha Pencemburu Baik Nah sekarang Kita akan Mempelajari Oposidenya Kebalikan Atau lawan kata Dari kejujuran Tadi dikatakan Jujur ini Pilar peradaban Mau membangun Peradaban Kemanusiaan Sebelum itu semua Mas Membangun rumah tangga Ya itu ya Membangun itu semua Pengetahuan dan lain-lain Dimulaikan pilarnya Kejujuran Selalu Kalau kita mau belajar Karakter Biasanya ke Barat Ke Eropa Menurut saya Itu baik Tetapi Alangkah baiknya Sebelum kesana Kita pelajari Hasana-hasana Ke Indonesiaan Kita dulu Keagamaan Kita dulu Karakternya Para Nabi itu apa Apa Arsala'an biyazawi Fatonah Bisiddiqi Wat tabliqi Wal amanah Ya siddiq Tabliq Amanah Fatonah itu Itu seharusnya Ditingkatkan Kalau memang betul ya Mau mengikuti Nabi Apa boleh pak Mengikuti Nabi Nikahnya to Menurut saya Anda kurang ajar Pada Nabi Sok Nabi banget Itu loh Iya kan Kurang ajar Kepada Nabi Nikahnya to Yang ditiru Hello Iya kan Masa nikahnya Kalau betul Meniru Nabi Cara berpikirnya Yang ditiru Fatonah Siddiqnya Amanah Integritas moralnya Apa Impresi intensitasnya Kepada kemanusiaan Yang tinggi Seharusnya itu Tabliq Dia sampaikan Pengetahuan dengan baik Dengan tidak Menyakiti sesama Seharusnya kan itu Yang ditiru Seharusnya ya Bahwa meniru Nabi ini Pakaian Itu itu baik Surban Gami silahkan Tapi jangan lupa Ininya juga Ditiru Cara berpikirnya Nabi itu ya Seharusnya Seharusnya Tapi gak apa-apa Baik Yang terakhir adalah Orang-orang Para pendusta Di Quran dikatakan begini Para pendusta itu Diketahui dengan Tanda-tandanya Sima di Quran Diulang sebanyak 6 kali Tanda-tanda Orang itu ya Diulang 6 kali Di Quran Sima diulang 6 kali Di Quran itu Para pendusta Diketahui dengan Tanda-tandanya Orang-orang yang berbohong Itu juga diketahui Dengan tanda-tandanya Mereka para pendusta Banyak lah ya Ilmu-ilmu dalam Neurologi itu Biasanya kalau komunikasi Menghindari kontak mata Kalibrasi Kemudian Berubah-ubah topik Kemudian pandangannya itu Selalu ke kanan Kecuali bermata juling ya Sulit sekali Mencatur dengan orang Bermata juling Yang dilihat kuda Yang dimakan Apa namanya Menteri Agak sulit Berhadapan dengan mereka Tapi Mari kita melacak Ayat Quran Ada pertanyaan begini Di Quran Surat As-Syu'arok Bismillahirrahmanirrahim Maukah aku ceritakan Kepada kalian Kepada siapa Setan itu diturunkan Nomor 1 Tanaz zalu'ala Kuli affa'kin asim Affa' Asim Pembohong Kemudian pendosa Siner Yulkuna sam'a Mereka senantiasa Menghadapkan pendengarannya Kepada setan itu Wa aksaruhum kazibun Lagi-lagi pendusta Nah itu dia Baru nanti ngomong Penyair itu Para penyair Sosialita Selebgram Itu semua Diikuti oleh orang-orang Yang Gak jelas lah Itu pokoknya Mereka naik turun Lembah Katanya mencari Inspirasi Baik Jadi Sebagai catatan penutup Dari kajian kita Selain-selain Wa'adha sidukin Lisana sidukin Mak'adhi sidukin Mutukhola sidukin Dan mukhraja sidukin Kita Konsentrasi pada ini Tadi Surat Al-Isro Ayat 80 Ada jujur Yang paling tinggi Adalah jujur Secara teologis Orang itu Kalau berbohong Sebenarnya orang bohong Itu cuma sekali Sama dengan orang Madura ditanya Siapa presiden Indonesia Pak Karno Katanya Bung Karno itu loh Sekarang kan Jokowi Jokowi itu gantinya Bung Karno Siapa gubernur Jawa Timur Pak Nuh Yang orang Sampang itu loh Pak Nuh saja katanya Pak Nur ya Pak Muhammad Nur Yang sekarang Sukarwo Siapa lagi Siapa lagi Hoviva Itu penggantinya Katanya Jadi presidennya tetap Bung Karno Gus Dur Ya Gus Dur Penggantinya Bung Karno Sama Jadi Menurut saya Saya Menarik ya Mengambil Ibroh dari cerita Rakyat itu Memang terlihat Agak Bagaimana lah ya Agak Kuno atau klasik Tapi gak apa-apa Sebenarnya orang bohong Itu cuma satu kali Kebohongan yang kedua Ia lakukan Semata-mata Untuk menutupi Kebohongan yang pertama Kalau kita Ibrohnya Sampai nanti Allah Mencatat Anda Atau kita Sebagai pendusta Nah maka Biasakanlah Jujur Hadis Nabi itu Jelas itu Bertakwalah kalian Kepada Tuhan Di segala tempat Ikutilah Perbuatan buruk Dengan perbuatan baik Supaya nanti Kebaikan Menghapus keburukan Kalau gak bisa Jujur Minimal Jangan bohong Menyebarkan Kebohongan Hoax ya Disinformasi berita Nah itu sekarang Sekarang Banyak sekali itu Nah Kadang yang Ngajar Yang ngajar Bohong ini Orang tua Ini catatan Penutupnya Kadang yang ngajar Bohong orang tua Ini 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 tafsir Agak Agak sensitif Tapi gak apa-apa Masyarakat ilmiah Mula-mula kita mulai Para Nabi Para Rasul Maksum ya Tapi mungkin Salah dan lupa Nabi ya Dosa gak mungkin ya Tapi salah dan lupa Mungkin Karena ditegur oleh Tuhan Nanti Itu para Nabi Suatu ketika Apa Rubail Samun Kemudian 12 orang Saudara Nabi Yusuf ini Mau mengajak Nabi Yusuf Main Ya kan Tujuannya apa Karena Nabi Yusuf ini Orang Anak yang paling disayangi Oleh Oleh ayahnya Nabi Yaakub Kata Nabi Yaakub Apa Jangan main kesana Nanti dimakan Serigala Padahal waktu itu Serigala adalah Binatang mitologi Ada gak Serigala makan manusia Akhirnya Ungkapan itu Digunakan oleh Saudara-saudara Nabi Yusuf Sebagai alasan Sebagai alibi Bahwa Ketika kami bermain Yusuf dimakan Serigala Dan ini darahnya Fakalah huzi ibu Tadi itu Ya kan Siapa Sekarang pikir Siapa yang ngasih ide Makan Serigala Jangan main kesana Nanti dimakan Serigala Jangan dianggap dosa Ini ya Ini Nabi ya Bukan Bukan dosa Tentu saja Karena Nabi dan Rasul Tetapi Kadang Orang tua Nakut-nakutin kita Ini pelajarannya Takbirnya Untuk kita Ibarohnya Jangan keluar Jangan keluar kesana Ya kan Nanti ada sosok tinggi besar Gundruwo Wewe gombel Sendel bolong Nanti ya Kasih muin Buat mainan Wewe gombel Buat prosotan Ya kan Kalau ada Wewe gombel Zaman sekarang Iya Prosotan Kan ada Belalainya Nah Kadang seperti itu Jangan kesana Nanti anu Nah Seringkali Yang membuka Kran-kran Potensi-potensi Kebohongan adalah Justru di keluarga kita Makanya sekali lagi Pendidikan yang paling penting Lembaga pendidikan yang paling penting Bukan sekolah Sekolah ini sekunder Atau tersier Kampus Pesantren itu sekunder Yang paling penting adalah Al-mudrussatul ula Ya ini ibu kita sendiri Yang paling penting adalah Orang tua kita sendiri Itu pendidikan terbaik Dia punya umul kitab Bank data Database Baru itu nanti dikatakan Betul-betul Mereka yang Sebab ibu ini Memwariskan mitokondria Kepada anak-anaknya Saya kira itu ya Semoga kita semua Dicahayai oleh Quran Setiap kita membaca Quran Seolah-olah kita Berbicara langsung Dengan Tuhan Berdialog dengan Tuhan Bercakap-cakap Dengan kita Kita sungguh-sungguh Menikmati hidangan Quran yang Yang istimewa ini Sehingga kita Dijadikan oleh Allah Sebagai Ahlullah Orang yang cinta Quran Dialah keluarga Allah Di muka bumi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rahamna bil Qur'an Imaman wa nuran Wa hudan wa rahma Allahumma zhakkirna Minhumma nasina Wa alimna Minhumma jahilna Warzukna tilawatahu Ana al-layli Wa antarafannaha Waj'alhulana Hujjatai Ya Rabbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati